What's up, fans? Welcome back to Time Out! Pilih 12 terbaik putra dan putri yang akan jadi DBL All Star dan juga berangkat ke Amerika, super excited dan juga penasaran banget sih siapa aja kira-kira yang akan kepilih, and good luck to all the campers, dan gua pun baru upload video scrimmage dari top 24 kemarin nih, jadi pastikan kalian juga nonton dan juga support, kalau kalian penasaran dengan permainannya permainan DBL tahun 2022, kalian wajib nonton sih, dan juga jangan lupa untuk nonton vlog-vlog sebelumnya guys ya, thank you so much insya Allah to everybody, and of course tadi malem gua sempet ketemu dengan beberapa members gue untuk makan Hawk Band bareng, Seru banget sih obrolan, kita sampai jam 10 malam gak berhenti-berhenti ngobrolnya, ada Tommy, ada Ben, Padil, Yuka, dan juga ada Richard, so shout out to everybody yang sudah mau meluangkan waktunya, dan juga ngomong-ngomong dengan gua kemarin nih, thank you so much, kalau gitu, karena hari ini gua ngediteken super cepat juga, dan gua memang tidak sempat mencari comment of the day, jadi kita langsung aja ke Rock and Roll, ini fansnya Dallas, minta sih ini, minta dibantai sama Booker besok ini, dia yang kasih lihat foto HP-nya tuh ngakak sih, dan Booker cuma senyumin saja, kemarin ini, get ready, untuk David Booker, besok meledak sih, siapa tau dia besok 40 poin, tapi katanya besok, emang was it yang beneran Scott Foster ya, kalau Scott Foster sih kacau sih, Sons gak akan menang sih besok ini, kalau Scott Foster, dia berarti 0-13 ya, Chris Paul ya lawan dia, kalau gak salah, so asem banget sih, kalau beneran besok Scott Foster, of course, Jim Butler, emang orang paling mungkin, mungkin kalian udah liat lagi, kalian gak usah denger audionya, Tobias Harris over me, wah gila banget, Jim Butler, tapi emang dari dulu kita tau ya, Jimmy Butler emang orangnya lumayan iseng banget, suka nge-troll, nge-troll juga sih, kalau gitu, of course, hari ini kenapa gua begini video, karena kita akan membahas game ke-6, kemarin ini Golden State Warriors, dimana mereka finally whoop that Grizzlies, dengan masuk ke Washington Conference Finals, nah kemarin ini mereka menang ya, dengan skor 10-96, dan akhirnya seriesnya sisa dengan skor 4-2, kemarin sempet ketat di pertengahan quarter keempat, sebelum akhirnya digas langsung sama Warriors, mereka kemarin itu sempet 24-7 run di 6,5 menit terakhir untuk close the series, Warriors harus kasih game bola, of course, ke Kevin Looney, ataupun ke Andrew Wiggins, walaupun gua tau kemarin si Klay Thompson, klasik game 6 Klay, and of course, Draymond was finally agresif, Draymond juga hampir triple-double kemarin ini, and of course, terakhir Steph Curry got hot, lalu langsung suruh turuh lah si Grizzlies deh, and tapi tanpa Wiggins dan tanpa Looney, menurut gua Warriors gak akan menang, Wiggins kemarin kemarin 1 poin deh, dimana dia mencetak 18 poin dan juga 11 rebounds, Wiggins berjasa menurut gua di quarter keempat itu untuk memberikan momentum untuk Warriors, apalagi offense mereka, sedangkan Looney, of course, mainnya kayak Dennis Rodman kemarin ini, dia selesai dengan 22 rebounds, dan hanya 4 poin, itu prime Dennis Rodman banget sih, and Warriors, of course, statsnya yang paling mencolok adalah mereka mendominasi banget untuk reboundsnya, dia selesai dengan 70 rebounds, itu Looney, 70 rebounds, man, that's crazy, Looney 22, Draven 15 rebounds, Wiggins 11, even Clay kemarin ada 8 rebounds, and about damn time though, menurut gua untuk Kevin Looney masuk ke starting line up, apalagi di game sebelumnya, mereka dibantai reboundsnya, hingga si gua ngomong Lebron, Lebron sudah tidak akan ada di playoff Rocky, tapi si reboundsnya, terus si Kevin Looney diwawancarnya bilang, I took that personally, and Mike Rung, katanya sih emang nanya-nanya ke Draymond dan juga kepada Steph untuk tentang masukin Looney ke starting line up, kayaknya tidur di pesawat, jadi nggak ditanyain, tapi setelah mereka butuh rebound, butuh energy, si Looney sih bener-bener bisa memberikan hal itu, dan juga size, gua ngapain lupa, dimana si Looney 11 offensive rebound, 3 itu dia lakukan di quarter keempat, menurut gua lumayan penting juga, yang di quarter keempat itu, sedangkan C-Mepis hanya ada 10 offensive rebound saja, Pakal dulu pas SML kok gua liat ada harang lagi kayak di omongin gitu di Twitter gitu, katanya Looney tuh dulu tuh the next Kevin Durant ya, tapi sekarang malah berbeda banget hasilnya, of course menurut gua dengan performance kemarin ini, dia udah earn banget sih untuk bisa main lagi nanti di next round, he will get minutes, either lawan Dallas ataupun lawan Phoenix Suns nantinya, Oke, game 6 Clay recorded his fourth career playoff game dengan 8-3, wooo dia kemain 8-3 poin lagi, dia selesai dengan 30 poin, Clay bilang dia nervous untuk game kemarin, percaya ya? And Steph kemain selesai dengan 29 poin, and abis game kemarin, of course Joran Poole yang paling muda, yang paling iseng, ya, degreedy lah ya untuk ngedekin si Ja Morant, lalu juga si Ja dan Kuminga, and of course Ja juga bales-balesan tweet ya setelah pertandingan kemarin, Ja udah kalah masih sempet aja ya untuk ngebales tweet sih, tapi yang lucu tuh ada fansnya Warriors kayaknya yang ngasih filter gitu, itu harus masuk rock control tuh ya, ngasih filter muka nangis gitu, Ja itu gak kaku banget juga sih di TV sih, and of course, ya, apakah ada Ja akan berbeda atau tidak, seriusnya menurut gue sih gak akan terlalu berbeda banget, gue masih yakin Warriors akan lolos, tapi of course mungkin akan lebih kompetitif lagi untuk gamenya, atau mungkin you should push ke game 7, but still a successful season untuk si Grizzlies selesai di posisi kedua season ini, dengan mungkin boleh dibilang tim yang sangat muda sekali, jadi pengalaman ini akan sangat bermanfaat banget untuk mereka di season depan, and of course, main Dillon Brooks segita juga sih, Dillon Brooks boleh juga main lah 30 poin sih untuk Memphis Grizzlies, oke, fun fact sedikit dari series kemarin ini, game ke-6 dimainkan di Friday the 13th, lalu juga dalam 6 total game yang dimainkan oleh Warriors melawan Grizzlies, totalnya mereka adalah, total poinnya adalah 666, that is spooky, oke, sekarang kita masuk ke Celtics yang memasakkan game 7, setelah menang, menangnya score 1895 atas Bucks kemarin ini, man, what a game though, masterclass performance dari Jason Tatum, dan juga dari Yanis Atetekumpo, Tatum, 46 poin, 9 ribu, sedangkan Yanis, 22 poin, eh sorry, 44 poin, dan juga 20 ribu, Tatum, temen-temennya lebih jago sih, itu kenapa Boston Celtics bisa menangkan game kemarin, Jalen Brown, 22 poin, Marcus Smart, bounce back setelah di-steal bolanya dan di-block, dia 21 poin, 7 asis, dan 0 turnover untuk Marcus Smart, dan kredit though untuk Imei Yudoka menurut gue yang bisa membuat timnya fokus banget, setelah kalah menurut gue yang sangat menyakitkan di game kelima, dan dia bisa menang, ngambil on the road, dengan mengalahkan Milwaukee Bucks menurut gue itu adalah something banget sih, mental yang pemain Celtics tuh pemain benar-benar keliatan banget, dan ini mungkin adalah team championship sih, menurut gue, jadi itu kan, berbeda sekali dengan Coach Bud, Awful coaching, jelek banget coachingnya si Coach Bud, gue masih nggak ngerti kenapa dia suka banget mainin George Hill, gue nggak ngerti, man, setiap game kayaknya menitnya bertambah, tapi dia mainnya makin nyelek setiap game ya, kenapa nggak ngasih ke Javon Carter sih, itu yang gue bingung nggak sih, kayaknya kemain Tanasis nge-score lebih banyak kayak George Hill sih, dan si Grayson Allen juga kemain rusak banget, si Grayson Allen kemain, apa ya, 3 poinnya nggak masuk, di defense juga di-score terus sama Celtics, dia minus 29 dalam 22 menit, man, itu kacau sih, and of course, Bucks sebenernya butuh Middleton lah, untuk close the series di game 7, they need Middleton, but of course kemain ini reportnya Middleton itu tidak akan bermain, game 7, 50-50 menurut gue, kita tau Bucks udah menang 2 kali, so it's possible for them to win juga, it's gonna be fire though, it's gonna be seru banget sih menurut gue sih nanti malam ini, so hopefully we can watch that game though, I think that's gonna be seru sih, mungkin game-nya akan beda cuma kayak 2 atau 3 poin aja sih, maybe, jangan sampe blowout sih, game 7 kalau blowout sih bosen banget sih, oke, sekarang kita benda ke SEA Games sedikit, congratulations untuk putri kita, timnas Putri 3X3, dimana mereka berhasil mengenangkan medali perunggu, walaupun memang gue tau targetnya mereka mungkin adalah Mars, tapi gapapa, medali perunggu menurut gue masih oke, dimana mereka kemain berhasil mengalahkan Filipin dengan skor 16-10, atau perubutan juara 3, mereka sayang men di semifinal kalah sama Vietnam ya, gue jujur gak nonton pertandingannya, jadi kenapa itu gue cuma nyebutin skornya aja, tapi gue tetep pengen campaign, kita butuh Ayu man, kita butuh Ayu untuk 5 on 5, that girl is really good, reboundnya bagus, energinya bagus, lalu juga selalu hustle, defense-nya bagus, ini adalah pemain yang diidamkan sama semua platisi seharusnya, jadi, I'm still, man, I'm still campaigning for that man, we need Ayu untuk 5 on 5 team though, eh, beda nasib, tim putra 3x3 kita, gagal untuk mempertahankan medali peraknya mereka, dimana mereka gagal bawa medali apapun, kemarin ini setelah kalah 14-10, di perubutan juara 3 dari Filipin, sayang banget sih, menurut gue timnya cukup solid, tapi mungkin persiapannya mereka gak terlalu panjang, jadi mereka mungkin kurang, kurang chemistry-nya mungkin, ataupun juga kurang persiapan aja sih, tapi sangat disayangkan sekali, karena mereka waktu itu menang medali perak, dan sekarang tidak bawa pulang apapun, kita harapkan 5 on 5 kita, masih bawa pulang medali sih, itu adalah harapan kita ya, tapi kita ngomongin dulu Thailand, bro, they are crazy bro, trial holder, he is cold-blooded man, he is cold-blooded man, he is cold-blooded man, you see that game winning shot, in the finals, oh my god, he is really good though, tapi kita liat itu 3x3, nanti kita liat dia 5 on 5 bagaimana, untuk Thailand, tapi tadi, of course, dengan freddy lish, moses morgan, cantik jakrawan, jakrawan is really good, he was dunking, he was shooting 3s, he was like doing everything, bener-bener maju banget sih, si jakrawan itu, kalau halnya dia main di itu kan, main di Taiwan ya, jadi itu kenapa dia bisa seperti ini sekarang, so Thailand, it's the team to watch juga sih, nanti untuk 5 on 5, jadi harus hati-hati lah, ngeri banget sih, besok tim last kita akan bermain jam 11, lawan Malaysia, semoga besok gua pesawatnya nyampe nya on time, semoga pesawat gua ga telat, gua besok terbang dari Surabaya jam 8, so hopefully setengah 10, sudah nyampe di Jakarta, so jam 11 kita bisa nonton Indonesia atau Malaysia, gua belum tau besok gua akan livestream atau tidak, tapi yang pasti play of the day, Jason Tatum, kita skip dulu ya, draft prospect, prediksi, top style, stuff place, gua ga akan bisa, tadi research semuanya, karena memang jamnya merat banget, tapi gua jam 6 pagi udah bangun, jam 6 pagi gua udah bangun, langsung ngedit video yang kemarin guys, karena gua kemarin mau ngedit jam setengah 12, gua udah ga kuat banget, udah ngantuk banget, so yeah, and of course, hopefully you guys still enjoy today's episode, tapi sebelum itu play of the day, sebelum gua lupa, oh my god, buru-buru, Jason Tatum 46 poin, 7 dari 15, 3 poinnya 9 ribot, 4 asis, he was like, unstoppable, unconscious, di 4th quarter, he was taking over, he was like, refusing to lose, he was even refusing to, miss the shots, his shots, so, that's why he is our play of the day, so, timeout game, that's all for today, maaf banget, kalau sedikit buru-buru, dan sedikit tidak kesantai, tapi, gua ingin sekali, tetep bikin timeout, karena gua tau, ini adalah 2 game yang lumayan important, apalagi ya, timnas putri kita, dapet medali perunggu, so, karena nanti malam gua udah ga mungkin bisa sempet, karena gua nanti malam, akan urusin CDBL, and then of course, juga ada undangan makan malam sebelum pulang, so, I have to, I'm happy in Surabaya, shoutout to everybody man, for being so nice to me in Surabaya, banyak banget yang ngajak makan, ada yang bantu-bantu untuk ngantep jemput juga, so, really appreciate everybody man, Surabaya is always the best, so, once again, timeout game, shoutout to everybody, have a great Sunday, thank you for joining me today, thank you so much yang udah ga skip iklan, thank you so much yang udah kasih like, thank you so much yang udah kasih like, thank you so much yang udah kasih comment, really appreciate the support as always, and yeah man, I will see you guys again probably tomorrow, peace out! I will see you guys next time,